Petugas kabungan menyemprotkan cairan disinfektan dengan mobil pemadam kebakaran pada para pedagang di wilayah pasar Luwiliang, Kabupaten Bogor yang masih berjualan di pinggir jalan. Sanksi sosial juga diterapkan bagi pelagar yang tidak mengikuti aturan PSBB. Masih banyaknya warga yang tidak mematuhi peraturan pemerintah saat pandemi corona dan pemberlakuan PSBB membuat petugas menyemprotkan cairan disinfektan. Kepada pedagang kaki limen berjualan di pinggir jalan dan menutup badan jalan. Selain mengganggu arus lalu lintas di sekitar pasar Luwiliang, pedagang juga mengabekan aturan PSBB agar menjaga jarak antar penjual dengan pembeli. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Bogor yang berbelanja untuk kebutuhan lebaran membuat pasar Luwiliang dipadati warga. Bagi warga yang tidak mengenakan masker mendapatkan sanksi dari petugas, baik sanksi push up maupun menyapu jalan. Selain sanksi sosial apabila warga serta pedagang tetap melanggar aturan PSBB, maka dapat dikenakan denda 100 ribu rupiah hingga 50 juta rupiah. Yang kedua kita lakukan sosialisasi dan sekaligus juga menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan Bupati Limobor nomor 32 tahun 2020. Kita minta untuk pilihan sanksi terhadap para pelanggar PSBB. Razia pelanggar PSBB tidak hanya di pasar Luwiliang saja, tapi juga di beberapa pasar lainnya seperti di pasar Ciawi, Cilengsi, dan pasar Jonggol untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!